Duit, pemerintah nggak ngasih apa-apa. Yang dikasih pemerintah, orang yang butuh minyak goreng. Ya harus dirupa semua, kesenian itu. Ya mungkin nggak ada duitnya gimana, Pak? Banyak, banyak. Orang kita itu menuntut multikultural, menuntut toleran. Tapi ketoprak dimatikan, ludruk dimatikan, wayang orang mati. Produk-produk pentas mati, tarian-tarian mati. Bagaimana kita menjadi toleran? Cina itu ada akademi seni rupa di Cina yang setiap tahun menerima 200 mahasiswa. 200 mahasiswa itu diberi bayaran murah. Bayar murah apartemennya per bulan 100 ribu. Targetnya setiap tahun keluar 10 Picasso dari 200 orang. Luh seniman itu kreatif. Ongkos untuk nahan demo-demo itu kan miliar-miliar juga. Kalau bisa di alokasikan? Iya, sekali gebrak demo itu, untuk biaya menahan demo itu miliar-miliar. Tidak murah. Mending dikasih buat seniman. Untuk kesenian, supaya kenal sejarahnya, kenal dirinya, kenal kepribadiannya. Kan bangsa kita gampang marah itu karena tidak kenal dirinya lagi. Bapak ini di tulisan juga lumayan sangat berbot. Banyak tulisan, sangat produktif. Produktif sekali dan impactful juga, Pak. Dan keras, ya. Dan nyentilnya nggak milih kayaknya, Pak. Semua disentil. Iya, betul. Sampai saya bikin buku, tuh, tentang kumpulan tulisan. Itu masih bisa tiga jilid lagi. Sama. Bapak juga ngelukin. Ini saya lagi bingung, kok Wani juga Bapak ini kayaknya di satu sisi, disayangin sama seniman-seniman, tapi di satu sisi juga di... Saya banyak ngorbitin anak-anak yang gambarnya 250 ribuan, saya jadikan dua setengah juta, tiga juta, yang beli Mas Yapto. Saya, hubungan saya baik sekali dengan organisasi-organisasi zamannya. Pak Arto tuh baik semua, orang hipmi, orang ini. Budi Karmanto itu tukang koran. Bisa ngelukis, datang ke studio saya di Kuningan, di Galerita. Mas, saya mau melukis, mau belajar. Melukis, mungkin kayak apa dia lukis di sini. Selang sebulan, mau ada pameran. Pelukis, saya yang organisir. Ada 15 pelukis muda. Saya organisir. Gambarmu berapa, Bu? 250 harganya. Nggak, ini dua setengah juta. Wah, mati Mas, kalau segitu enggak laku. Udahlah laku. Dibeli Mas Yapto, dibeli Mas Yoris Raweyai, dibeli ini. Habis itu. Besar hatinya. Lebaran itu, Pak. Tidak jadi tukang koran terus jadi pelukis sampai sekarang. Masya Allah. Banyak yang begitu. Itu pameran Pertamina itu. Art energi. Bapak, tapi ngelukis, apa tulisan-tulisan itu, Pak. Iya. Tajem-tajem biar laku, apa gimana, Pak? Kalau boleh tahu. Itu terpisah. Dari kebutuhan intelektual saya tinggi. Dan compare dengan bidang-bidang yang lain, saya tidak rela kalau pelukis dimarjinalkan. Saya sebenarnya membela pelukis. Seperti saya bilang, tim tempatnya gelandangan. Zaman dulu. Kan memang direnovasi sekarang. Renovasi berarti bukan tempatnya gelandangan lagi. Tetapi, tim harus bisa ngisi selama 360 hari acara-acara. Dan itu proyek Pak Anies Baswitan yang berat. Karena situasi tidak seperti jemannya Bang Ali. Bang Ali itu sudah siap tancap gas. Banyak grup-grup yang tidak bisa pentas. Dan grupnya sudah ada dan masih murah. Ada Rendra, Mas Arifin Senur. Ada Sardono Kusumo. Sekarang mana? Rendra sudah wafat. Mas Arifin Senur sudah wafat. Siapa yang ngisi 360 hari nanti? Lenong mati, ketoprak mati. Dan mesti dibayar itu Pak? Bayang orang mati harus dibayar. Seniman nggak boleh gratis Pak ya? Nggak boleh gratis. Yang gratis kan masih pembacaan puisi. Menjelang pameran. Seniman nggak boleh miskin Pak? Yang lima baris alinnya terus trans. Jangan sampai begitu. Membikin seni itu berat. Saingannya sekarang apa? Saingannya itu. Yang juara-juaraan itu loh di televisi itu loh. Got Talent itu. Got Talent. Yang dari Inggris dari ini. Yang nari sudah. Wah saltonya sudah double kali lipat. Apa masih ada penari kita yang bisa salto sekali dua kali? Nggak ada. Karena nggak mungkin karena juga duit. Pemerintah nggak ngasih apa-apa. Yang dikasih pemerintah orang yang butuh minyak goreng. Ya harus dirupa semua kesenian itu. Ya mungkin nggak ada duitnya gimana Pak? Banyak. Banyak. Orang kita itu menuntut multikultural. Menuntut toleran. Tapi ketoprak dimatikan. Ludruk dimatikan. Wayang orang mati. Produk-produk pentas mati. Tarian-tarian mati. Bagaimana kita menjadi toleran? Harusnya dijaga kan? Jaga. Harusnya disubsidi senimannya. Senimannya udah siap nari kok sebetulnya. Tapi kan gitu Pak. Ujung-ujungnya kan gini. Kalau seandainya itu nggak. Mereka nggak bisa profitable dari itu. Ini seniman. Masa seniman suruh joget-joget terus besok makannya bingung kan nggak bisa Pak. Untuk subsidi yang triliunan. Berarti kan harus disubsidi. Harus disubsidi. Di mana-mana. Cina itu ada Akademi Seni Rupa di Cina yang setiap tahun menerima 200 mahasiswa. 200 mahasiswa itu diberi bayaran murah. Bayar murah apartemennya per bulan 100 ribu. Targetnya setiap tahun keluar 10 Picasso dari 200 orang. BEP Pak. Kalau ada 10 Picasso. Ya kebalik modal Pak. Balik modal. Nah tapi di Indonesia saat Bapak ngeliatnya. Kalau seandainya dibikin subsidi. Kan harus ada BEP seperti itu. Apa targetnya dari misalkan wayang, lenong, segala macem. Luh seniman tuh kreatif. Ongkos untuk nahan demo-demo itu kan miliar-miliard juga. Kalau bisa di alokasikan. Iya. Sekali gebrak demo itu. Untuk biaya menahan demo itu miliar-miliard. Nggak murah. Mending dikasih buat seniman. Untuk kesenian. Supaya kenal sejarahnya. Kenal dirinya. Kenal kepribadiannya. Kan bangsa kita gabang marah itu karena tidak kenal dirinya lagi. Kita percayakan tokso-tokso di televisi oleh petualang-petualang politik rusak. Rocky Gerung apa aja salah. Menarik. Nah itu makanya salah satunya. Ini kita cerita tentang. Ini salah satu karya yang bombastis Pak. Meledak-ledak sampai sekarang kayak masih meledak-ledak. Screen brain. Iya. Muka sendiri. Masuk penjara. Jadi rame sampai sekarang. Itu saya serumah dengan Mas Rindra Dito di kontraan kecil. Startnya gimana tuh Pak? Ulang dari awal Pak. Dari gimana bisa. Tahun 77 saya pameran di Irland, Belgia. Di kantor arsitek. Bisru namanya. Ketika saya naik ke tangga, terkaget lihat lukisan Andi Warhol yang print di kanvas. Print on kanvas loh ya, bukan grafisnya. Print on kanvas dengan teknik sablon. Itu mau cetung. Tuh, kenapa saya kaget. Yang mau cetung di Indonesia kan musuh utama, kan PKI itu. Jadi ketika kaget itu terekam di sini. Tidak tahu bagaimana ketika pulang saya. Memang saya pengagum Andi Warhol. Saya membuat itu. Dan sekolahnya Bapak di bagian yang searah? Iya, saya grafis. Grafis, fotografi. Andi Warhol, terus saya di tim sana. Ketukang cetak silkscreen. Waktu itu Pak Piro segala juga kerja ini. Pak Piro, GM, Gregorio Sidarta segala. Membuat karya-karya cetak saring itu. Saya bikin ketika untuk pameran pelukis muda. Pertama untuk senerupa baru. Saya lukis. Saya pameran di tim 25 eksemplar itu. Kemudian ketika saya lukis itu. Ketika saya pamerkan tidak ada yang bereaksi. Ketika di senerupa baru hanya saja. Menteri Surono dan Menteri Rosman Nuryatin marah-marah. Ini siapa yang melukis ini? Ini zaman Pak Harto ya, Pak? Iya, Pak Harto. Tahun 79. Marah-marah siapa yang melukis ini? Tidak tahu, Pak. Padahal saya yang melukis. Saya di depan jaga buku tamu. Terus kurang ajar. Terus hilang, tidak ada berita. Waktu pameran pelukis muda seluruh Indonesia. Saya diajak lagi. Saya install 25 karya itu. Terus, ya itulah. Kebetulan ada yang masang patung di planetarium dari ITB. Itu pita merah putihnya ditali sampai ke ruang pameran ini. Lalu diikuti polisi, diikuti polisi. Oh ini ya presidennya ini. Padahal bukan saya. Dia menaruh patung. Patung di planetarium tinggi. Yang nurunkan pemadam kebakaran. Polisi tidak bisa nurunkan. Patung apa itu, Pak? Patung biasa. Patung manekin itu. Ditaruhnya di atas. Ditaruh di atas antena. Halinya sampai ke... Orang bilang itu patungnya Daud Yusuf. Karena waktu itu sedang banyak demo anti Daud Yusuf dengan acara KKN dan BKN apa-apa itu. Jadi terus diturunkan, kesulitan terus diurut sama polisi ketemu di itu saya, di ruang pameran itu. Oh Hardy ini. Saya jam, habis pembukaan jam 12 saya ditangkap. Oh jadi dipikir itu salah satu umat. Umatnya Pak Hardy itu yang menaruh itu. Betul, dipikir itu. Lipa Residen itu pasukannya. Mas Rendra sebelumnya sudah ngingetin saya. Bung, ngati-hati loh katanya. Pemerintah raiso dijak guyon. Pemerintah tidak bisa diajak main-main. Dan aku dengar maksudnya. Gak tau ya. Mas Rendra baru keluar tahanan. Oh gitu. Serumah sama saya. Makanya banyak tulisan saya karena untuk makan anak-anak bengkel teater. Dari Honor Kompas, Sinar Harapan. Itu hidup Pak dari tulisan? Ya, Indomie itu. Berapa anak bengkel di Tomang. Tanah Tomang. Dan Pak Hardy ini terkenal banget. Wah Allah, generous. Apa bahasa Indonesia? Tulus. Tulus. Makan. Wah Allah, gue baru datang ke sini. Belum video udah disuruh makan duluan. Luar biasa. Sampai bingung udah Masya Allah. Dari dulu tuh Pak ya? Dari dulu. Niru suhu saya. Suhu saya tuh orang lewat. Itu gak akan duduk di depan orang lewat. Lewat aja. Kenal udah-kenal. Eh udah makan kau. Kalau belum makan. Berkah itu hidup Pak ya Masya Allah. Itu tadi Pak. Aku dengarin. Kan maksudnya gak sempet ngalamin secara izek Pak. Tapi emang itu zaman bener-bener keras Pak. Masalah pemerintahan secara izek. Keras ya. Keras. Tapi menurut Bapak. Ini apakah Bapak ngelukis itu? Gambar itu? Karena emang di zaman itu. Itu something yang. Karena mungkin kalau. Saya lihat peluang. Kok udah ada yang menyuruh Pak Arto Berhenti. Bok coba saya. Mas Rinta tahu. Dia bilang jangan Bung. Hati-hati. Gak bisa diajak gurau. Pikiran saya tetap gurau. Karena saya baru dari Belanda. Masih. Culture-nya masih. Masih kiri. Masih. Masih demokrasi Belanda. Jadi itu. Tapi menurut Bapak masih enak kan zaman dulu? Atau zaman sekarang Pak? Ya sekarang enak. Tapi demokrasi lebih. Kan sekarang ada ini. Digital itu. Ada medsos. Saya kalau nulis status saja sekarang hati-hati. Salah-salah bisa. Salah-salah. Misalkan tadi malam melihat tokso. Soal Ustadz AS dilarang di Singapur itu. Itu jelas boleh-boleh aja Singapur ngelarang. Kok sini ada yang kebakaran jenggot. Ini anti-Islam, anti-Islam. Yang Presiden Singapur sekarang itu orang Islam. Pakai jilbab. Presidennya itu. Bukan soal ini. Karena Ustadz itu dianggap muatan dakwahnya begitu yang enggak disukai Singapur. Sekarang milahkan saya tulis itu ya. Agak kasar sedikit. Bisa digugat saya gitu. Kalau dulu enggak bebas. Lebih bebas dulu sebenarnya? Bebas dulu. Mas Rendra tuh sajak-sajaknya puisinya kan keras-keras. Ngantemin Pak Erto. Ya ditahan sebentar. Tapi kan boleh lagi. Kalau sekarang menariknya? Sekarang setelah peristiwa Ahok itu jadi masalah. Jadi siapa yang mulutmu harimau itu betul-betul sekarang terjadi. Sekarang misalkan saya melukis nyut. Terlanjang. Sekarang ada masalah. Belum tentu boleh sama Galeri Nasional pun. Saya melukis itu. 2008 saya lukis. Saya kasih judul 2015. Seluruh Indonesia tokoh-tokohnya pakai sorban. Sri Sultan, Gustur, Yusuf Kala, Romo, Magnis, Suseno. Terus Pak Yaakob Utama. Saya kasih sorbanin semua. Jadi Indonesia jadi negara Islam. Berdasarkan silsilah dari Kerajaan Demak, Bintoro. Kemudian Mataram. Ini sebetulnya masih hangat. Masih satu seris. Iya. Tapi lepasan-lepasan dari itu. Gunawan Muhammad saya sorbanin. Bayangin. Ternyata Gunawan Muhammad kalau kita sorbanin mirip orang FBE juga. Dengan jenggotnya segala itu. Keren juga gitu Pak. Ada 2 meter di Anupralon itu. Itu hanya bertahan saya pamerin sekali di Galnas. Di Galnas dipamerin di depan pertama besoknya sudah ditaruh di belakang. Dan dikasih lampu. Kebetulan di Monas ada serangan FBI ke kelompok apa yang dimana orang-orang Tempo banyak di situ. Jadi langsung diungsikan gambar saya. Setelah itu saya enggak diundang lagi. Galnas yang terakhir membeli gambar saya presiden edit tahun 2001 itu ketika tahun 1979 harganya Rp25.000. tahun 1990 harganya Rp2.000.000 per satu. Ketika reformasi Rp2.500.000. Dua tahun yang lalu dibeli Galnas untuk museumnya Galnas itu Rp28.000.000 potong pajak jadi bersih Rp25.000.000. Saya bilang kebanyakan ini yang aku bilang. Kamu mau enggak? Kalau kamu mau ambil Rp5.000.000. Udah boleh Pak. Itu namanya korupsi. Jadi lukisanku itu naik terus. Luar biasa Pak. Ini benar-benar ikonik banget sih Pak. Ini tinggal tiga. Ini sejarah betul-betul. Sejarah betul. Salah satu bisa dibilang satu seni print yang paling impactful. Harusnya kalau ada pameran seni grafis saya diajak. Jangan Pak Suromo aja. Enggak pernah. Ini kan grafis Pak. Ini kan grafis harusnya. Saya diajak entah itu kompas yang nyelenggara kan galas. Jangan Pak Suromo tahun 40 malah diajak. Saya enggak diajak. Harusnya diajak. Bukan saya nyembah-nyembah minta diajak saja. Saya cuma ketawa aja. Ya Allah. Orang goblok ini karya fenomenal hebat ya. Fenomenal. Fenomenal banget. Hampir semua orang. Tahu. Tahu. Hampir semua orang tahu. Ya itulah nasibnya. Itu pas ditangkep. Hidup enggak tenang Pak. Ya saya kan masih muda. Masih gebrak-gebrak meja saya. Gebrak? Kan iya. Dengan intro grato. Kan ditodong pistol segala jenis. Sampai todong pistol? Iya. Mayor Selamet namanya. Tapi Mayor ini celaka. Pas waktu ngamanin Pak Arto di ini. Di bandara. Ada pilot yang bisa ngasih surat langsung ke Pak Arto. Langsung dicopot dia. Maksudnya gimana Pak? Yang ngancam saya pakai pistol itu. Nasibnya itu. Dicopot karena ada itu pilot yang bisa ngasih surat langsung ke Pak Arto. Ketika ada demo pilot Pak Arto sudah ngasih surat. Jadi luar biasa itu benar-benar fenomenal. Tapi sampai ke keluarga Pak itu. Keluarga kena. Keluarga saya dua tentara. Pangkatnya Overste sama Mayur. Tidak bisa naik pangkatnya. Sampai selesai. Sampai wafatnya. Karena kena cap bersih lingkungan. Bersih lingkungan. Padahal bukan komunis bukan apa. Malah yang dipegang oleh kakak-kakak saya itu bagian ini. Indoktinasi Pancasila itu. Impactful berarti. Cuma gara-gara satu. Gara-gara saya ditanya. Kan ditulis ini. Namanya saudara alamatnya dimana ini. Berulang-ulang. Ditulis berulang-ulang. Iya. Makanya sih ini. Kalau nggak salah. Habib-habib yang di. Itu keluhannya soal ini. Pengulangan tulisan itu. Jadi pengulangan tulisan. Itu emang udah dari jaman dulu. Interograsi itu. Dia bertanya pakai mulut. Saya suruh nulis jawaban. Jadi bukunya berlembar-lembar. Kalau ada buku aku mau beli 1-2 juta. Itu ada tiga buku. Tiga buku skrip tulisan yang gede itu. Bapak asing nulis. Iya saya nulis. Jadi ini ada. Misalkan orang yang nanya. Bapak nulis. Misalkan kenal Alisa Dikin. Saya jawab kenal. Kenalnya di mana? Di sini. Dengan siapa? Yang diomongkan apa? Kan saya tidak mungkin nggak kenal Bang Ali. Datanya sudah ada. Saya kenal. Kenal Rendra? Kenal. Di mana kenal? Bersama siapa? Itu bakal dijadiin track record. Dan stres juga berarti? Stres berat ya. Stres berat. Tapi setelah itu saya nggak takut lagi. Sampai Mas Rendra bilang. Bung, kamu ini kok nggak ada yang ditakuti. Kamu harus kenal suhu saya. Biar kamu takut. Tapi itu jadi salah satu. Di posisi melesat nggak Pak di zaman itu? Impactful nggak di karir Bapak? Oh impact. Jadi ini saya Prima Tuna jadi media darling. Yang benci banyak dari seni rupa baru. Dari pelukis-pelukis yang lain. Kan pelukis itu popularitasnya gitu-gitu aja. Mau ngapain loh. Saya sudah involve banget dengan situasi. Nggak usah ngaku-ngaku lah. Itu jatuhnya viral lah itu zaman. Viral kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang viral. Bandingin karya saya yang digalanan dengan karya Jimmy. Misalkan Jim Supangkat. Arsono. Sebenarnya kan kelihatan cemen. Tapi yang begitu yang menang di forum-forum. Di lobby-lobby. Gambar saya mendadak di Google. Jelek-jelek semua ditemputikan. Karena yang masukkan input kan mereka. Jadi Pak sebenarnya karya yang paling impactful buat Bapak. Selain yang ini. Apa ini yang paling impactful buat Bapak? Ini memenjara saya. Iya. Memenjara saya. Maksud saya tuh orang selalu ngomongin ini. Iya. Tapi sebenarnya di jiwa Bapak itu apa yang paling impactful? Banyak. Penjual kuran dikejar polisi itu setiap ada. Di Galnas ada itu. Setiap ada kuran di Bredil saya melukis. Penjual kuran. Yang dipeluk kuran yang sedang di Bredil itu. Ini yang saya butuhkan itu adalah penulis seperti yang nulis di Ponegoro itu. Siapa itu namanya tuh? Kuasa Ramalan itu. Peter Carey. Harusnya yang nulis saya itu Pak Peter Carey. Beliau akan riset. Saya sediain tiga koper dokumentasi saya. Tidak usah cari di Ponegoro tiga puluh tahun, dua puluh tahun. Itu baru saya merasa bahagia. Yang benar-benar ngerasa impactful ya Pak? Iya. Bisa objektif melihat saya. Dari tulisan-tulisan dari... Nah kalau karya lukis Pak, apa nih? Paling ngerasa puas gitu. Kaabah itu banyak itu. Kaabah ya? Kaabah itu. Saat ditanya Irmawan Kertajaya, gambar apa yang paling banyak dibeli? Kaabah. Itu yang harus... Tenang Pak. Apa sih perasaan ini pas ngerikis Kaabah itu? Apa yang... Tidak bisa diremein dia. Kalau diremein, alah sudah empat puluh gambar begini, semenit juga selesai. Ditelepon orang, Pak Arti ada Kaabah. Ada, padahal belum. Nanti kesulitan kita sampai setengah bulan. Walah. Padahal udah biasa. Udah hafal. Tapi pasti ada begitu. Ada aja males atau apa gitu. Tapi kalau nggak ngomong gitu terus ngelukis ya. Itu tabungan saya yang saya taruh di situ. Masih dibungkus gitu. Luar biasa sih. Sampai doa ini Pak. Maksudnya Bapak cerita ini. Elmi Yahya aja. Kan sampai aku mau juga satu. Sampai enggak teka. Elmi baru ngexpos saya kok terus saya minta bayaran dia. Enggak dia memang mau bayar dia. Luar biasa. Mas Elmi Yahya luar biasa. Luar biasa. Dia apresiasi keseninya. Tinggi. Sangat-sangat. Wah itu saya juga keren banget sih. Mas Elmi aku belajar juga banyak sama dia. Nanti kalau Anda akan kasih buku juga itu. Ini kan di buku yang anu. Art, politik, humanisme itu. Itu kan daftar kolektor saya banyak. Saya tulis semua di situ. Sebelum Mas Elmi tentunya. Wah luar biasa. Bapak juga termasuk orang yang maksudnya membagikan kolektor. Apa segala macam. Aku belajar. Itu luar biasa sih. Yang di ini setiap ada kolektor belikan saya tulis. Di Instagram. Dan emang dokumentasi penting berarti ya Pak? Nomor satu. Karena saya intelektual. Itu yang beda. Kalau saya gila-gilaan ya enggak perlu itu. Cukup pakai kolor. Dekil. Terus rambutnya gondrong ayah-ayahan. Terus nyeprot-nyeprot kanvas. Terus cukong-cukongnya ngeliat sambil ketawa-ketawa. Biar ngerasa nih. Oh gobloknya ini. Seniman gitu. Tidak sayang bahwa harus di tradisi raten saleh. Mukhtaromah apa namanya. Wibawa harga diri dijaga berarti Pak? Iya. Pak. Ini kayaknya buat next video. Kita bikin buka. Ini masalah keris sama wayang belum nih Pak? Ini kayaknya harus video terpisah nih Pak. Iya harus gitu. By the way Pak. Terima kasih banyak. Abis ini langsung kita lanjutin ke video keris sama wayang. Thank you banget. Buat lo yang belum komen. Kalo komen buat like. Dan komen kira-kira apa yang menarik lagi ke depannya. Dan juga jangan lupa subscribe di channel ini. Dan juga di channelnya Pak Hardi. Beliau juga ngejelasin banyak di Youtube. Lo cek juga. Thank you banget. Langsung ketemu. Tunggu part 2-nya. Dimana gue ngejelasin wayang, keris, dan macem banget. Banyak banget. Ini semuanya keren-keren banget. Ntar gue kasih tunjuk dikit sepil. Ujung. Thank you. See you. Terima kasih Pak. Terima kasih.